Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan mendarita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatua pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka, Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun, Apa yang telah mereka lihat itu, sebelum putra manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu, sambil mempersoalkan di antara mereka, Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Baiklah, kita dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ungkapan ini disampaikan oleh Petrus, karena seking merasa takutnya berada di tabor. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Tentu susah untuk memahami apa yang bergejolak dalam perasaan Petrus. Ketika ia bersama Yaakobus dan Yohanes merasa ketakutan, tapi berbicara bahwa mereka sedang bahagia. Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami bahwa sejatinya mereka takut, tapi mereka pura-pura mengungkapkan bahwa mereka bahagia ada di situ. Apa makna dari kisah dan peristiwa ini untuk hidup kita? Itulah yang akan coba kita maknai, sambil juga kita tetap bercermin pada pesan Paus Franciscus untuk Prapaska 2023 bertemakan Pertobatan Prapaska dan Gereja Sinodal. Karena teks kitab suci yang dipakai oleh Paus untuk memaknai masa pertobatan kita adalah teks Injil hari Minggu Prapaska kedua yang telah kita dengar tadi. Namun sebelum kita mendalami arti dan makna peristiwa transfigurasi Allah menjelma menjadi manusia di tabor, saya mengajak kita untuk memaknai pertama, bacaan pertama. Ketika Abraham sudah merasa mapan dengan hidupnya, ia pasti bahagia karena tidak mungkin orang tidak bahagia kalau hidupnya tidak terasa mapan. Tapi ketika Abraham menemukan hidup yang membahagiakan, Tuhan menantang dia dengan sebuah tantangan baru, dengan mengatakan, Engkau harus pergi dari rumahmu, dari keluargamu, ke sebuah tempat yang lain yang baru. Dan engkau akan menerima berkat Tuhan di sana, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham dan respon yang diberikan oleh Abraham sangatlah menarik. Ia berani meninggalkan kemapanan, kenyamanan, atau meninggalkan zona nyaman yang telah membuat dia bahagia, untuk pergi ke tempat yang baru. Tuhan memberikan garansi dan jaminan bahwa tidak usah takut, karena di tempat yang baru memang pasti akan ada tantangan-tantangan baru, karena akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan baru yang beda dari biasanya. Mungkin dia akan menghadapi sebuah tempat yang tidak nyaman, bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin juga memberi dia tidak nyaman, tapi Tuhan mengatakan bahwa tidak usah takut. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Abraham pun pergi. Dia pergi karena dia takut untuk tidak taat kepada Tuhan. Jadi Abraham pergi karena dia takut untuk tidak taat kepada Tuhan. Dia merani meninggalkan zona nyaman, demi taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa artinya kisah ini untuk kita? Seringkali kita takut keluar dari zona nyaman, tapi kita tidak pernah takut untuk tidak taat kepada Tuhan. Kita sering takut keluar dari zona nyaman daripada takut untuk tidak taat kepada Tuhan. Padahal hidup itu kalau mau menerima berkat dan menjadi berkat untuk orang, kita harus meninggalkan dan menanggalkan zona nyaman kehidupan kita, dan keluar untuk menghadapi sebuah kenyataan dan tantangan baru. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam Injil adalah tiga rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka kemana-mana selalu berada di samping Yesus dan Yesus berjalan bersama mereka. Mereka nyaman berjalan bersama Yesus. Tetapi justru ketika mereka merasa nyaman berjalan bersama Yesus, mereka lalu tidak paham Yesus itu siapa. Dan memang kita kalau berada di zona nyaman, kita tidak akan mau memahami orang lain, bahkan tidak akan pernah mau memahami kenyataan dan persoalan hidup kita, karena kita ada di zona nyaman. Coba Bapak Ibu bisa melihat orang-orang tertentu yang sudah nyaman di jabatannya. Pasti dia susah untuk memahami orang lain, karena yang dia lakukan adalah bagaimana menciptakan supaya zona nyaman itu tidak diganggu oleh siapapun. Maka ada orang yang menjabat lama sekali. Dan orang yang tidak mau berani keluar dari zona nyaman memang susah menjadi berkat untuk orang. Indonesia katanya susah maju, karena kita terlalu lama dipimpin oleh Suharto, selama 30 tahun dan ia merasa nyaman dengan jabatan itu sebagai presiden. Tapi itu yang membuat bangsa kita susah maju. Coba juga Bapak Ibu lihat jabatan-jabatan tertentu di publik yang hanya di jabat oleh satu orang. Apakah ada kemajuan? Rasanya susah. Karena orang yang hidup dalam zona nyaman tidak akan berpikir inovatif dan kreatif. Yang dia lakukan adalah bagaimana supaya dia tidak diganggu oleh orang lain. Tapi itu bahaya. Dan kita seringkali juga mencintai zona nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Mungkin kita merasa nyaman dengan hidup menjadi umat biasa saja. Karena tidak direpotkan. Tapi kita lupa bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman hidup kita di keluarga, mencoba keluar untuk menghadapi tantangan baru, misalnya dengan menjadi pengurus KBG, pengurus lingkungan, menjadi fungsionaris pastoral, itu yang membuat kita bisa menerima banyak berkat dan bisa menjadi berkat untuk orang. Misalnya Bapak Ibu, saya sendiri pasti saya nyaman kalau ada di tengah keluarga. Mengapa saya selalu suka pulang libur? Nyaman sekali, enjoy, enak. Tapi apakah kenyaman itu membuat saya untuk tidak pulang kembali ke negara menjalankan tugas saya? Saya tidak akan menerima berkat lebih banyak dan tidak bisa menjadi berkat untuk banyak orang kalau saya tidak berani melepaskan kenyamanan itu. Maka saya harus kembali supaya saya ditambahkan berkatnya dan saya bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Demikian juga para suster. Mereka meninggalkan dan menanggalkan keluarga dan zona-zona nyaman kehidupan supaya bisa menerima banyak berkat dan menjadi berkat untuk orang. Dulu ketika saya menjadi pastor rekan di Sumbabah Besar setelah ditabiskan saya menikmati masa-masa awal menjadi imam baru itu dengan enjoy. Karena hidup sebagai pastor rekan tidak punya tanggung jawab yang lebih berat seperti pastor peruki. Apalagi dengan waktu itu masih sangat muda. Jadi saya bebas kemana saja. Bermain bola di mana saja dan energi. Saya rasa hidup itu nyaman. Tidak diganggu dan ditantang. Tetapi ketika tiga tahun kemudian saya disuruh pindah ke Dompu. Dompu itu peruki kecil. Umatnya banyak tukang parkir, pegawai kebun, pegawai toko. Dengan kolekte yang waktu saya masih di Dompu sekitar seratusan ribu setiap minggu. Itu sebuah tantangan yang sangat berat untuk saya. Sebagai imam baru yang belum punya modal, saya harus pergi diutus ke tempat yang seperti itu. Awalnya saya menolak. Kalau bisa, jangan dulu saya ke situ karena saya masih baru jadi imam. Tapi namanya panggilan harus siap selalu diutus kemanapun. Dan kata-kata Abraham ini menjadi sebuah kekuatan. Kata-kata Tuhan kepada Abraham. Harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita mau menerima banyak berkat dan menjadi berkat untuk orang. Apa yang terjadi? Saya menemukan sesuatu yang lebih istimewa dari yang saya alami ketika saya masih di Sumbawa. Banyak berkat yang mengalir. Dua kali saya pergi ke Tanah Suci karena tugas di Dompu. Walaupun kolektinya cuma seratus, dua ratusan tiap minggu. Tapi saya bisa pergi ke Tanah Suci. Dan masih ada banyak berkat yang mengalir. Juga ketika banyak kegiatan gereja yang harus diikuti. Misalnya JOMK di Palasari. Kemah Sekami di Palasari. Kan dengan paroki yang punya kolekti seratus, dua ratusan tiap minggu. Kuat berapa bisa datang ke Palasari? Yang biayanya sekitar 15 juta, 20 juta. Tapi Tuhan berkarya. Kebetulan saya punya relasi yang baik dengan Bupati. Dan setiap kali ada kegiatan paroki, saya selalu pergi kepada beliau. Dan dia selalu membantu untuk mensupport. Dan Bapak Ibu bisa melihat ketika JOMK di Palasari, Hanya kontingen dari Dompu yang datang pakai mobil Kodim. Coba. Jadi berkat itu mengalir begitu banyak. Dan saya merasa juga menjadi berkat untuk orang, bukan hanya untuk orang Katolik. Setelah menjalani enam tahun di Dompu, Kemudian saya diinformasikan untuk pindah ke negara. Sebenarnya saya tidak mau. Negara saya tidak tahu apa-apa. Tapi terutama karena saya sudah merasa nyaman di Dompu. Dan saya masih ingat, Minggu-minggu terakhir sebelum saya pindah itu, ada pertandingan tinju antara Manipakio dengan ada salah satu orang waktu itu. Dompu dan Bima selalu punya persoalan, listriknya berkedip, jadi mati hidup. Waktu itu saya berpulang dari Denpasar dan saya beli jensit baru untuk peroki. Saat tinju itu hari Minggu, listrik PLN padam. Maka seluruh masyarakat di seputaran gereja dan dari sebuah tempat di mana ada pesantrennya Abu Bakar Basir, semua pada ke gereja. Nonton. Dan apa yang mereka katakan setelah mereka ada di gereja? Rumuh, ini kan muslim-muslim keras semua. Rumuh, katanya rumuh mau pindah. Dia bilang, saya hanya menghibur mereka dengan mengatakan tidak. Mereka bilang, kalau kami bisa demo, di mana kami bisa demo supaya rumuh jangan pindah. Ini orang muslim yang omong. Saya bilang tidak. Kita nonton saja dulu. Jadi ini beberapa pengalaman yang masih sangat banyak yang menunjukkan bahwa ketika kita menolak sebuah sona yang bagi kita tidak nyaman, tapi itu adalah pilihan Tuhan untuk kita, itu ada berkat banyak. Banyak berkatnya. Satu kali ketika saya masih di Tanah Suci, ada perang antara kampung di Dumpu. Mereka biasanya kalau perang antara kampung itu rame sekali. Satu kali saya kaget ditelepon oleh orang yang jaga gereja ketika mereka saling menyerang dan melintasi area gereja. Tapi tiba-tiba ada yang mengatakan, pokoknya kita baku kejar di sini jangan sampai merusak gereja. Tidak enak sama rumuh bertanya. Jadi pokoknya di sana itu di Dumpu walaupun tempatnya terpencil dan mungkin dari segi kualitas dan kuantitas umat kalah jauh dari negara, ia memberikan banyak berkat. Dan saya merasa bisa menjadi berkat untuk dunia. Itu setiap sore selalu rame di pastoran. Yang datang siapa? Masyarakat sekitar untuk main volley, untuk karaoke. Bahkan ketika jam 6 Anjelus, kita ajak mereka berdoa. Muslim loh. Kalau sudah dengar kata Muslim NTB, Bapak Ibu tahu kan seperti apa. Dan memang dulu mereka pernah membakar gereja dua kali, tapi gagal. Tapi ketika saya ada di sana, mereka merasa memiliki gereja, memiliki rumuh. Dan itu yang membuat saya merasa untuk apalagi pindah ke tempat lain, apalagi ke negara yang saya tidak tahu seperti apa waktu itu. Tapi harus berani meninggalkan zona nyaman dan kemudian pindah ke negara. Entahlah Bapak Ibu bisa menilai di negara apakah saya bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu atau tidak, kan Bapak Ibu yang bisa menilai. Tapi untuk saya, di negara juga ada banyak berkat. Di balik juga ada banyak pengalaman-pengalaman yang tidak bagus. Kalau kita ikut misal kali lalu kan, saya bercerita tentang hidup berkeluarga itu ada masa-masa romans dan masa-masa suram. Dan seluruh kehidupan kita pasti akan memasuki masa-masa itu. Tapi kemudian saya berpikir bahwa memang kalau mau menjadi berkat untuk orang dan menerima banyak berkat, kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin entah Bapak Ibu mengakui itu tidak, Anda bisa melihat kemarin saya disodorin laporan kolektif dari Dewan Keuangan, lalu apa katanya untung romoh tugas di sini. Kenapa? Karena pendapatan terbesar paroki kita muncul dari kolektif. Karena kalau romohnya tidak rajin misal kan tidak mungkin kolektifnya banyak kan. Dan kolektif misal harian lebih besar dari persembahan keluarga. Padahal di negara umatnya hebat-hebat dan mampu dibandingkan di dompu. Tapi persembahan keluarganya sangat kecil. Berarti kesadaran untuk memberinya kecil. Walaupun tampaknya kelihatan hebat. Untung kita rajin misal harian, kolektif misal harian itu sangat-sangat membantu. Supaya kita bisa bertahan hidup. Bisa menyelenggarakan karya-karya pastoral. Tapi inilah cara Tuhan memberikan berkat. Dan tentu seperti Bapak Ibu juga pasti mengalami di tempat baru ada tantangan dan kesulitan dibalik hal-hal yang menyenangkan. Tapi pegang saja kata-kata Tuhan kepada Abraham. Terberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Dan dalam perjalanan hidup kita, ada orang yang memberkati kita. Tapi ada juga orang yang mengutuk kita. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan yang mengutus. Yang terpenting kita tetap memegang prinsip Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Jadi kalau mau menerima banyak berkat dan menjadi berkat untuk orang, harus berani keluar dari zona nyaman. Hal yang membuat kita nyaman dengan hidup. Harus keluar dari situ. Kita diutus Tuhan untuk mewartakan Injil. Dan mewartakan Injil itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya sendiri merasakan bagaimana menjadi seorang pewarta Injil. Ketika kita sudah berpikir setengah mati untuk menyiapkan kotbah, nanti tiba-tiba ada saja yang mengatakan, ah kotbahnya itu-itu saja. Dari dulu begitu-begitu saja. Padahal kita sudah siap setengah mati itu. Kemudian juga nanti akan ada yang bilang, ah hanya omong saja. Tidak melakukan. Jadi, tapi kata Santu Paulus itu dalam bacaan kedua bagaimana? Dengan kekuatan Allah, hendaklah kamu menderita karena Injil. Dan saya rasa ini peneguhan yang sangat kuat. Bahwa dalam tugas karya dan pelayanan kita untuk mewartakan Injil, dengan kapasitas yang kita miliki, kita pasti makan hati, sakit hati, dikecewakan, dan dibuat menderita. Tapi, justru ada rahmat banyak dibalik penderitaan yang kita alami karena kita mewartakan Injil. Karena Injil itu, arti aslinya adalah berasal dari kata eu angelion, kabar suka cita, kabar gembira. Yang paling penting, terus kita melakukan hal yang membuat orang bersuka cita, bergembira, yang membuat orang makin kuat dalam iman, yang membuat orang makin mencintai Tuhan dan gereja. Bahwa kemudian ada satu dua orang yang tidak suka dan menentang, itu adalah bagian dari kenyataan hidup, dan itu adalah bagian dari salib yang harus dipikul. Dan tidak ada salib yang tidak punya rahmat. Ketika kita mau menerima banyak berkat dan rahmat, kita harus berkorban, kita harus memanggul salib, bahkan kita harus disalibkan. Dan Bapak Ibu tahu kan, apa yang terjadi dengan Romo Eman misalnya selama kurang lebih 8 tahun ada di negara. Ada masa-masa bahagia, seperti ditabor, tapi ada juga rasa takut dengan pura-pura berbahagia kan. Bapak Ibu tahu mental umat di negara kan, seperti apa. Jadi, tidak apa-apa. Kita menderita karena kita menjadi pewarta, itu jauh lebih mulia, daripada kita menderita dan tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan dan gereja. Karena itu segala pelayanan dan apapun yang kita lakukan, bukan untuk dinilai oleh manusia, tapi untuk dilihat oleh Tuhan. Tuhan selalu mencatat setiap trek rekor yang kita lakukan untuk Tuhan dan gereja. Dan Tuhan punya catatan khusus untuk mencatat semua perbuatan-perbuatan baik kita. Dan itu akan dibuka namanya dalam Kitab Kehidupan ketika kita beralih dari dunia ini. Nanti bisa baca di Kitab Wahyu. Bagaimana Tuhan punya catatan harian untuk mencatat setiap orang punya tingkah laku. Makanya ketika kita mati, belum tentu masuk surga. Biarpun kita pengikut Kristus. Karena tergantung pada sikap hidup. Apakah banyak buat baik atau lebih banyak buat jahat. Kalau ada yang ikut Misha kemarin penguburan untuk Ibu Sicilia, di situ Kitab Suci berbicara tentang orang-orang di kuburan merindukan suara anak-anak Allah. Kenapa? Kita orang Katolik tidak pernah berhenti doa di kubur. Dan tidak pernah berhenti mendoakan orang mati. Kenapa? Mereka tidak mati, badannya saja yang mati. Jiwanya tetap hidup. Dan jiwa mereka belum tentu masuk surga. Nanti kalau anda baca di buku kesaksian Padre Pio, bagaimana orang di api penyucian sangat banyak merindukan doa-doa kita. Misa-misa kita. Dan Patir Padre Pio menemukan bahwa ketika ia merayakan Misa, yang paling banyak tunggu di gereja dan di pintu gereja adalah jiwa-jiwa dari api penyucian. Dan kita akan masuk di sana semua, Bapak-Ibu. Jangan berpikir kita masuk surga. Walaupun di dunia kita punya jabatan di gereja sebagai ketua bidang, tapi kalau perbuatan tidak bagus, belum tentu masuk surga. Makanya banyak-banyak buat baik dalam hidup. Investasi surga dengan banyak buat baik. Berusahalah untuk menghindari perbuatan jahat atau yang merugikan orang atau merugikan gereja. Nanti bisa dengar di khutbah kemarin, ketika kita mati, kenapa harus bawa ke gereja? Karena sebelum kita menguburkan ibu kemarin, Mas Danang pernah bertanya kepada saya malamnya, Romo, boleh Misa di rumah atau harus bawa ke gereja? Saya bilang, biarpun rumah dekat kuburan, tetap harus dibawa ke gereja. Mengapa jenazah kita dibawa ke gereja? Ada penjelasannya. Bisa cek di khutbah kemarin. Jadi, kita menderita karena mewartakan Injil, kita menderita karena kita melayani Tuhan, Tuhan dan gereja, tidak saya takut. Yang penting, jaga hidup rohani, karena Allah akan selalu menguatkan kita. Dalam kesempatan yang lain, Santo Paulus bilang apa? Selakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Coba. Ini kan mantan preman dan penjahat. Tapi dia sampai bilang begitu. Lalu juga dia bilang, baik atau tidak baik waktunya, tetaplah mewartakan sabda Allah. Makanya, kalau saya pribadi, saya tetap berapi-api berkutbah. Entah anda dengar atau tidak dengar, bukan urusan saya. Karena yang paling penting, saya harus tetap mewartakan. Bahwa kemudian, ketika saya berbicara, ada yang berbicara di sana. Ketika saya berkutbah, ada yang kesuka sak di sana. Mungkin juga ada yang lagi main HP. Mungkin juga di luar masih ada merokok. Kan itu menyakitkan. Jangan berpikir juga Bapak Ibu tidak tahu. Karena saya ada CCTV untuk cek semua. Siapa yang merokok waktu misal. Menyakitkan. Tapi sudah lah. Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda. Karena toh, rahmatnya akan mengalir untuk saya. Dan untuk orang-orang yang setia. Dan akhirnya Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita perlu memaknai. Kenapa Petrus pura-pura merasa bahagia. Ketika aslinya, dia itu takut di Gunung Tabor. Saya juga sempat berpikir tentang apa yang membuat mereka takut. Toh, menemukan kemuliaan Tuhan itu kan membahagiakan. Dan memang itu sudah diekspresikan oleh Petrus ketika dia mengatakan, Tuhan betapa bahagia kami berada di tempat ini. Kalau engkau mau kami dirikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi catatannya, dia mengungkapkan kebahagiaan itu karena diselimuti oleh rasa takut. Nah pertanyaannya, kenapa kira-kira Petrus takut? Bapak-Ibu kalau kita kembali flashback ke belakang, peristiwa di Bukit Tabor itu adalah peristiwa yang dikondisikan oleh Yesus untuk membuat Petrus, Jakobus, dan Yohanes mengerti dan memahami Yesus itu siapa. Karena walaupun mereka sudah sering berjalan bersama Yesus, mereka belum paham Yesus ini siapa. Dan ini terbukti dari peristiwa di Kaisaria, enam hari sebelum Yesus bawa mereka ke Tabor. Di Kaisaria, Yesus kan bertanya begini, menurut kamu, yang kamu dengar dari kata orang, kata orang, aku ini siapa? Mereka jawab, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan Yohanes membaktis. Terus Yesus bilang, ya itu kan kata orang. Sekarang saya tanya kamu, kamu yang sudah setiap hari berjalan bersama aku, apa katamu? Siapakah aku? Petrus bilang, engkau adalah Mesias anak Allah. Yesus bilang, mantap. Tapi ingat, bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Tuhan yang berbicara dalam dirimu. Beberapa saat kemudian, Yesus mulai berbicara tentang, anak manusia akan ke Yerusalem, akan menderita, dan berhadapan dengan ahli Taurat dan orang-orang tua. Petrus punya respon apa? Dia menarik Yesus, dan mengatakan, sekiranya itu tidak terjadi padamu. Kata Yesus apa? Hei Iblis, enyalah hai engkau. Engkau memikirkan, bukan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi dalam waktu sekejap, ada perubahan rasa, dan ada perubahan pemahaman tentang Yesus. Maka dari situ Yesus melihat bahwa, orang yang sangat dekat dengan dia pun, belum tentu memahami dia. Maka, dia bawa mereka ke tabur, itu seperti sebuah red-red. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan rutinitas, tinggalkan zona nyaman, kita masuk ke dalam sebuah zona, di mana kita lebih dalam mengenal Tuhan. Dan itulah prapaskah Bapak Ibu. Kalau baca di surat pesannya Paus Franciscus, masa prapaskah itu masa red-red agung, masa di mana kita menarik diri dari rutinitas-rutinitas, yang telah membuat kita nyaman. Tapi kita tidak paham Tuhan itu siapa. Dan masa prapaskah itu, masa di mana kita lebih dekat dan lebih dalam, untuk memasuki suasana tabur, supaya kita paham betul Yesus ini siapa. Karena Petrus, Jakobus, dan Yohanes yang menjadi orang-orang terdekat Yesus saja, tidak paham Yesus itu siapa. Maka ketika dia membawa ke tabur, Yesus menunjukkan kepada mereka, saya itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Maka ketika ada suara yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah hatiku berkenan, dengarkanlah dia, malulah Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Kenapa? Mereka meremehkan Yesus selama ini. Masuk akal, kenapa? Yesus ini kan usianya waktu itu sekitar 30 tahun, tapi Petrus, Jakobus, dan Yohanes kan orang-orang yang sudah beruban, berjenggot, kan sudah tua-tua semua mereka. Sehingga dari segi psikologi, pasti mereka meremehkan Yesus, kan masih anak kecil kau Yesus. Ya kami ikut kau ini kan karena punya kuasa gitu. Jadi sebenarnya, kau tidak lebih hebat dari kami, dan kami masih bisa atormu. Dan memang, Petrus kan suka ator itu. Suka ator Yesus. Tapi Yesus kan tidak enak langsung cegat. Di keseriaya Yesus langsung cegat dia. Eh, ini lah kau iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka, untuk membuat Petrus, Jakobus, dan Yohanes lebih memahami Yesus, dia bawa ke tabor, dan di situ mereka mendengar suara itu. Ketika mendengar pengakuan sendiri dari Bapak, Petrus takut kenapa? Dia sudah salah menilai Yesus. Dia sudah salah paham dengan Yesus. Padahal, Yesus ini bukan manusia biasa. Dan, bukan mereka tiga yang dikasihi Allah, tapi Yesus. Makanya, itu yang membuat mereka takut. Takut, jangan sampai Yesus marah, karena mereka sudah salah memahami Yesus. Yesus mengerti betul perasaan mereka, maka, Yesus datang, menjamah mereka, menyentuh mereka, dan ketika mereka sangat takut, Yesus bilang apa? Bangunlah, jangan takut. Bapak Ibu, kita sudah lama jadi katolikan, Tapi apakah kita betul paham ini, Yesus dan gereja katolik? Ini pertanyaan. Maka, dalam kehidupan kita, jangan heran Bapak Ibu, orang yang sudah lama jadi katolik, bahkan jadi tokoh dalam gereja katolik, tiba-tiba, bisa menjadi Judas misalnya. Kenapa? Dia tidak paham Yesus. Dia tidak paham orang-orang yang diutus Yesus, itu siapa. Mungkin karena dia merasa paling tua, sesepuh, tapi bahaya itu. Maka perlu retret, untuk mengenali Yesus itu siapa. Mengenal dengan lebih baik, supaya tidak terjebak dalam, pemahaman keliru seperti, Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Dan kita memang harus, punya waktu, untuk menanggalkan rutinitas dan pekerjaan, meninggalkan zona nyaman, untuk lebih dalam lagi mengenali Yesus. Maka, kenapa masa prapaskan itu, masa retret agung? Karena itu adalah kesempatan, untuk kita coba lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita coba mengenal Tuhan yang kita percaya, dan ternyata sangat istimewa Bapak Ibu. Tuhan ini sangat istimewa, kalau kita betul mengenal Dia. Kenapa? Kalau kita sudah sangat dekat, dan kenal dengan Tuhan, Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita, tanpa kita meminta. Dan, ketika Petrus mengecewakan Yesus, dan bahkan Yesus pernah mengecam Petrus, apakah kemudian Petrus, dibenci oleh Yesus? Tidak kan? Justru, Petrus lah yang diberi mandat oleh Yesus, untuk menjadi dasar gereja. Untuk memegang kunci kerajaan surga. Ketika kepada dia, dia mengatakan, engkau adalah kefas. Di atas batu karang ini, aku akan kudirikan jemaatku, Allah maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia, akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia, akan terlepas di surga. Dan kepadamu, kuberikan kunci kerajaan surga. Itulah Petrus yang menjadi pelindung, perukisan untuk Petrus negara. Petrus yang pernah dimarahi oleh Yesus. Bapak Ibu, mungkin di antara kita, ada yang sudah nyaman dengan hidupnya, dengan profesinya, dengan pekerjaannya. Tapi, apakah, kita punya rasa takut, untuk tidak taat kepada Allah lebih besar, daripada rasa takut kehilangan zona nyaman, sehebat apapun profesi, sehebat apapun pendapatan kita, sehebat apapun kesuksesan kita di dunia, ketika kita tidak coba keluar, dari zona nyaman, kita tidak akan menerima berkat lebih banyak, dan tidak bisa menjadi berkat untuk orang. Ketika kita sangat profesional, dalam pekerjaan, hebat dalam pendapatan, punya apapun, tapi kalau tidak ada waktu, untuk mewartakan Injil, lewat pelayanan-pelayanan di gereja, lagi-lagi, segala yang Anda punya, belum tentu mengantar Anda ke surga. Karena yang Tuhan catat, di surga, di kitab kehidupan, bukan berapa banyak harta kekayaan kita, seberapa besar jabatan kita, sehebat apa profesi kita, bukan itu, tapi apakah dengan apa yang kita miliki, kita membantu orang, kita mewartakan Injil, mungkin cerita yang viral terakhir, yang terjadi di bangsa kita, bisa menjadi sebuah inspirasi juga untuk kita, ketika akhirnya ditemukan, bahwa anak yang memukul anak dari ansur, adalah anak pejabat publik, yang sudah merasa nyaman dengan kekayaan, jangan lupa, ini orang ketolikan, dirjen pajak itu, merasa nyaman dengan menjadi dirjen, ia mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, sampai ia lupa diri, dan bahkan anaknya juga lupa, bahwa kekayaan yang dia pakai, adalah hasil penggelapan orang tuanya, semua lalu terbongkar kan, Bapak Ibu, jangan berpikir di dunia ini, membuat kita betul-betul nyaman, Tidak, kenyamanan yang paling spesial, adalah, ketika kita selalu menempatkan Tuhan di hati, karena sumber kebahagiaan sejati dalam hidup, adalah Tuhan sendiri, jangan sampai, kita meninggalkan Tuhan, dalam sona nyaman kita, dan jangan sampai, kita tidak punya rasa takut kehilangan Tuhan, daripada rasa takut kehilangan sona nyaman, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semoga pengalaman Petrus, Yaakobus, dan Yohanes di tabur, juga menjamah diri dan hidup kita, untuk kita makin mengenal Tuhan kita, dan untuk membuat kita, betul-betul bisa menemukan kebahagiaan, bukan kebahagiaan palsu, karena rasa takut, seperti kebahagiaan Petrus, pura-pura bahagia, tapi sebenarnya dia takut, marilah kita bahagia dengan hidup, bukan karena diselimuti oleh rasa takut, tapi kita memang betul-betul enjoy dan bahagia, karena kita tahu, kita selalu berjalan bersama Tuhan, semoga Tuhan memberkati.